Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Ungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi mencinta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, 370.868 butir pil ekstasi, dan 2.296.409 butir obat keras hingga narkoba jenis Happy Five. Sejumlah 1.163.210 butir. Nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Kalau kita tahu bahwa jaringannya terus kita ungkap, kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdeteksi oleh kita. Dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Dengan berbagai macam kegiatan mulai dari program-program penyuluhan sampai program edukasi termasuk memasukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah. Sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan termasuk juga melakukan upaya penegahan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan pokja penegahan hukum bahwa selama satu bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 briliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton.